Oke, baik teman-teman, kita akan menyelesaikan sebuah soal terkait dengan nodal analisis. Cuman di sini kita memiliki suatu sumber tegangan yang di sini adalah 30V berada pada node 1 dan node 2. Nah, kebetulan di sini karena ada sumber tegangan ini, kita harus mengerjakannya menggunakan analisa super node. Yang dimaksud dengan super node itu sendiri adalah, kalau misalkan kalian menemukan ada sumber tegangan yang dipasang pada 2 node, seperti ini, node 1 dan node 3, dan dia bukan referensi utama, maka kita anggap dia sebagai super node. Nah, jadi ini saya buat dia sebagai super node kita, dari seputus-seputus ini ya. Oke, ini saya sebut sebagai super node. Oke, nah kemudian, oke ini, sorry ini ada kurang sedikit, misalkan di sini ada ground ya, referensi, atau ground. Nah, ground ini berarti tegangannya sama dengan 0 di sini ya. Nah, kemudian kita selesaikan, pertama kita KCL dulu ya, KCL di node 2. Nah, node 2 adalah node yang ini. Nah, kita harus definisikan dulu arus yang berada pada branch ya, jadi kalau misalkan saya gambar, ini misalkan saya sebut sebagai I1 ya, I1. Kemudian yang ke sana, ini saya sebut sebagai I2, kemudian ini yang ke atas, saya sebut sebagai namanya I3, gitu ya. Nah, tinggal yang ini lagi, yang ini saya sebut dia namanya I4. Oke, berarti kalau gitu, KCL di node 2 ini, ya I masuk, arus masuk pada node 2 sama dengan arus yang keluar pada node 2, berarti yang masuk adalah I3. I3 ya, sama dengan yang keluar ada I1 dan I2. I1 minus I2. Nah, I1 sendiri kita ubah dia ke dalam terminologi hukum om. I kan V per R, berarti V2 min V1, ya karena arus mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Maka di sini I3, oh sorry, ini I3 15, 15 sama dengan I1 adalah V2, V2 min V1 per hambatannya ya, 2 ohm, minus I2. I2 adalah V2, ya V2 min V3 per hambatannya adalah 2. Oke, kalau semuanya ini kita kalikan dengan 2, biar lebih sederhana. 30 sama dengan V2 min V1 min V2 min V3 ya. Berarti saya tulis, ini min V1, min V1, kemudian plus. Suri ini, ini plus ya di sini ya, ini plus, ini juga plus ya. Berarti V1 plus 2 V2 ya, kemudian minus V3 sama dengan 30. Ini saya simpan sebagai persamaan 1. Nah, kemudian kita lanjutkan KCL ya. KCL di super node. Oke, maka kita harus melihat arus yang masuk ke dalam super node sama dengan arus yang keluar pada super node. Nah, ini kan ada I2 ya, berarti kalau saya gambarkan di sini juga tetap namanya I2. Nah, ini adalah I2 dan I1 merupakan arus yang masuk ke dalam super node. Jadi, saya tulis I1 plus I2 ya, sama dengan yang keluar. Yang keluar ada I0 dan I4. I0 plus I4. Oke, kemudian kita ubah ke hukum Ohm, berarti I1 adalah V2 min I1 ini ya, V2 min V1 per 2 ya. V2 min V1 per 2 plus I2, I2 kesana arahnya berarti V2 minus V3 per 2 sama dengan I0. I0 ini adalah yang ke bawah sini ya, berarti V1 minus referensi tegangan yang 0 per hambatan yang 4. Ya, kemudian kita tambah dengan I4, I4 adalah V3 min 0, V3 min 0 per 8 ya, hambatannya 8. Nah, ini kita kalikan semuanya dengan 8, biar lebih mudah ya. Kita dapatkan 4, V2 minus 4, V1 plus 4, V2 ya, minus 4, V3 sama dengan 2, V1 tambah V3. Oke, ini kita sederhanakan lagi, jadi kita dapat 6, V1 tambah 8, V2 minus 5, V3 sama dengan 0. Oke, ini sebagai persamaan yang kedua. Nah, kemudian di sini kan ada 3 node ya, V1, V2, V3 dan V0. Ini kita sudah tahu sama dengan 0, jadi kita tidak perlu. Jadi V1, V2, V3, kita punya 3 variable, berarti di sini minimal kita butuh ada 3 persamaan. Nah, ini kita sudah punya 2, nah satu lagi persamaannya, kita lihat pada super node, atau pada node 1, sorry, node 1 dan node 2. Nah, ini, jadi saya tulis begini, V3, ya, V3 minus V1, V1 sama dengan 30 volt. Atau bisa ditulis, V1 minus V3 sama dengan minus 30, oke. Ini sebagai persamaan yang ketiga. Nah, kemudian kita selesaikan persamaan 1, 2, 3 untuk mendapatkan nilai dari masing-masing V1, V2, V3. Nah, ini kita bisa menyelesaikannya. Selesaikan persamaan ya. 1, 2, dan 3, ini ada banyak cara. Nah, ini saya pakai cara eliminasi. Nah, jadi kalau misalkan saya mau begini, ya, eliminasi V2, ya, pada persamaan 1 dan 2, ya. Persamaan 1 adalah ini, min V1 plus 2 V2, min V3 sama dengan 30. Kemudian, persamaan 2-nya yang ini, ya, minus 6 V1 plus 8 V2, minus 5 V3 sama dengan 0. Ini saya mau hilangkan V2, berarti ini saya kalikan dengan 4, ya. Oke, maka didapatkan minus 4 V1 plus 8 V2, min 4 V3 sama dengan 4 kali 3, 120, ya. Yang di bawah tetap, min 6 V1 plus 8 V2 minus 5 V3 sama dengan 0. Ini kita mau hilangkan V2, berarti ini kita kurangkan. Berarti 2 V1, ya, 2 V1 plus V3, ya, ini kan min 4 plus 5 berarti V3 sama dengan 120, ya. Saya sebut ini persamaan 4, ya. Nah, kemudian kita juga sama, yang kedua, kita eliminasi V3, ya. Saya mau cari V1, karena ini kan V1, ya, 0 ada di V1. Eliminasi V3 pada persamaan 3 dan 4. Oke, persamaan 3 kita punya V1, min V3 sama dengan minus 30. Persamaan 4-nya 2 V1 plus V3 sama dengan 120. Ini kita jumlahkan, ya, berarti saya tulis di sini, ya. Ini 3 V1 sama dengan 90, atau V1 sama dengan 90 per 3, ya. Atau kita dapat 30 volt. Nah, kemudian, karena kita mau cari I0 di sini, ya, I0 di sini, kan sama dengan V1, min 0 per 4. Atau bisa kita tulis 30 per 4, atau sama dengan 7,5 Ampere. Ini jawabannya. Nah, saya mau memperkenalkan teman-teman pada MATLAB, ya. Jadi kan, ini kita punya persamaan 1, ini ya, persamaan 2, ini dia, oh, sorry, ini persamaan 2, ya. Dan yang ini persamaan ketiga. Nah, kita bisa buat suatu matrix yang isinya persamaan 1, 2, dan 3. Jadi, saya tulis begini. Ya, begini ada matrix besar. Ini adalah si V1, V2, V3. Nah, kemudian yang ini adalah nilai dari ruas kanannya. Ini kan V1, min 1, 2, sama min 3. Jadi, saya tulis di sini. Min 1, 2, sama min 1. Ya, ini sama dengan 30. Ini kan matrix begini ya, min 1 kali V1, tambah 2 kali V2, tambah min 1 kali 3, sama dengan 30. Nah, pada persamaan 2-nya, ini kita punya min 6. Min 6, kemudian 8, dan minus 5, ini sama dengan 0. Berarti di sini kita tulis 0. Nah, kemudian yang terakhir, ini ya, V1-nya adalah 1, variable-nya. Kemudian V2-nya 0, V3-nya variable-nya min 1. Nah, ini kita sudah punya matrix-nya. Jadi, ini saya sebut sebagai matrix A, ya. Kemudian ini saya sebut sebagai matrix V, dan yang ini saya sebut sebagai matrix B. Jadi, kalau ditulis A kali V sama dengan B. Kan kita mau nyari bagian yang ini, V1, V2, V3. Jadi, V sama dengan A inverse dari, dikalikan dengan B ya. Atau gini, I inverse A kita kalikan dengan B. Nah, kita akan menyelesaikan matrix ini menggunakan MATLAB. Ini sangat sederhana sekali. Saya sudah siapkan ya, ini adalah Windows MATLAB kita. Jadi, kita buat dulu, kita definisikan variable namanya A ya. A tadi adalah, ini ya, matrix 3 kali 3. Jadi, saya tulis, ini kita buat kurung siku dulu. Isinya adalah min 1, kemudian 2, kemudian min 1. Nah, ini titik koma, artinya, matrix baris bagian bawahnya, ya. Kemudian min 6, kemudian 8, minus 5, titik koma, terus 1, 0, minus 1. Oke, tutup kurung, oh, sorry, kurung siku begini ya, terus titik koma. Biar nilainya tidak langsung keluar kalau kita enter. Ini adalah matrix A-nya, matrix A ya, ini. Kemudian, kita tulis juga matrix B. Oh, sorry, ini kurang ya. 30, 0, ini minus 30. Matriks B, kita definisikan, sorry, B sama dengan, sama dengan, buka, ya. Ini adalah 30, spasi 0, spasi minus 30, tutup kurung. Nah, ini kan perkaliannya, kalau di MATLAB, kalau kita tuliskan begini, ini artinya dia baris sementara pada yang disini, B itu adalah sebuah matrix kolum ya, begini. Jadi, kita harus transpose. Transpose itu kita kasih tanda petik begini, titik koma. Lalu, kita definisikan sebuah matrix yang namanya adalah si V. V, itu sama dengan, inverse dari A, ya, ini, inverse dari A, kalikan dengan B, inverse dari A, ya, kita kalikan dengan B. Nah, ini kita dapatkan, yang ini adalah V1, ini V2, dan ini V3. Jadi, cocok ya, V1 adalah 30 volt, disini kita juga dapat, V1 adalah 30 volt. Oke, semoga bisa membantu, sampai ketemu lagi.